Terima kasih. Ada water sportnya juga di Pulau Bidadari. Nah jadi kalau misalnya dari kayak tadi tuh, dari Jakarta ke Pulau Bidadari ini cuman kisaran itu gak nyampe 1 jam lah, 50 menit. Hampir 1 jam ya, kalau gak macet. Kita ngobrol-ngobrol di situ dulu yuk. Di mana? Situ-situ ada tempat duduk-duduk gitu. Yaudah yuk. Ayo biar kaya orang-orang kaya. Yaudah, jangan norak apa jadi orang. Iya, iya. Yang norak siapa sih di sini? Gua. Rapi. Oh iya rapi. Nah ini ngomong-ngomong. Sebelum turun, kemudian kita ngobrol-ngobrol deh. Eh bintang tamunya mana? Bintang tamunya mana aku baru-baru nanya. Eh harus itu disiapin minuman. Harusnya. Minumannya tadi di bawah. Oh, baboy kaya. Apa-apa-apa? Kita kan FVP spesial Valentine. Karena spesial, jadi Arafi Airvan sampo apa selain jadi host juga jadi bintang tamunya. Eh, bilang aja bintang tamunya ketinggalan di Jermaga. Tinggal. Ya, memang kata gue jadi bintang tamu juga. Ya, ini dia. Jadi host juga. Jadi host juga ada dua dobel ya. Oh iya. Berarti gini aja. Bintang tamu. Bintang-bintang tamu. Jadi kita tetap bintang. Bintang, kabut tamunya. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi gila. Tetap ngadar. Karena peraturan itu, di mana-mana, peraturan pemda itu nggak bisa. Tendapat, peraturan, Nih. Nggak ada hubungannya sama ini. Ya udah, kita ikutin aja lah. Lu kan udah nggak syuting sobat miskin. Lu ikutin bintang tamu. Nah, bintang tamu harus jawab pertanyaan. Mana-mana-mana-mana. Nah, oke. Tekotek nih gue nih. Bintang tamu diajaknya jauh banget. Apa hal tergila yang pernah kalian lakukan ke pasangan untuk menunjukkan kasih sayang? Vi. Gue sih nggak usah nunjukin. Karena yang tergila-gila banyak ya. Jadi gue nggak harus melakukan hal gila. Wanita udah tergila-gila duluan sama gue. Kalau gue sih gitu ya. Gue singkat, padat, gila saja. Hei, hei. Ke pasangan, bukan ke perempuan-perempuan lain. Oh, sorry, sorry. Kalau ke pasangan, ya dengan gue menunjukkan kesetiaan sampai detik ini. Aja itu udah melakukan hal gila. Karena orang-orang tuh bilang, Ah, si Raffi paling pernikahannya setahun, dua tahun, tiga tahun. Eh, beneran ada orang yang ngomong gitu? Iya, banyak yang ngomong. Awal. Lihat buktinya sampai detik ini. Wee. Seu empat tahun. Delapan. Yakin, coba hitung. Mau sembilan, Raffi Tar mau sembilan. Tahun berapa? Tahun berapa? 2014 gue menikah. Berarti? 2014. Eh, hitung sendiri lah. Iya, iya. Mau sembilan. Tanggal berapa sih? Mau sembilan. Iya, mau sembilan. Tanggal berapa? 17 Oktober akad nikah. Mas Kawinya masih inget nggak? Coba. Coba. Iya, saya terima nikah. Sebentar. Saya. Iya, gue-nya kan itu yang bapaknya. Dia penghulu ya, cintanya. Lu, Nagita. Iya, oke. Saya terima nikah dan Kawinya. Nagita Slavina, Mariana binti Gideon, Louis Johan, Tengke. Dengan Mas Kawin dan seperangkat alam sholat di Bayar Tunai. Itu nggak ada Mas Kawin apa lagi gitu? Saya coba-coba. Nah, gue Mas Kawin gitu. Mas Kawin nggak ada tambahan? Emang gengi nggak minta apa gitu ya? Iya. Nggak lah, nggak usah minta apa-apa. Dia minta gue setia aja itu udah lebih dari Mas Kawin. Itu? Susah banget ya itu memenuhinya? Masih itu? Setia itu susah nggak sih? Setia itu susah nggak sih? Susah. Lu tanya aja sama semuanya. Setia susah nggak? Cuma lu kan pada susah. Cuma apa sih lu ada tergoda-tergodaannya manusiawi? Enggak, kalau gua enggak setia. Tetep setia kalau gua. Suami lu gimana? Indumnya nggak. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Jangan kepederah. Setia itu memang mahal. Tapi kan semua on progress. Kalau gua sih hal tergila buat idung. Lu mau tau nggak? Nggak, 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 nggak. Ini sebenernya buat rambut. Kita nggak ada apa yang mau dong. Ya apa deh, apa deh. Kasian apa deh. Nih, gua hal tergila gua untuk pasangan gua. Tiba-tiba, gua kalau saat ini ditelepon, ditelepon sama idung. Saat ini kita aja syuting di tengah-tengah pulang. Suruh pulang, gua pulang. Takut? Karena gua manut. Bukan takut? Bukan karena takut. Manut? Manut. Tapi idung suka gitu ke lu? Enggak. Posesnya gua sih idung tuh? Lebih nggak sih gua yang lebih prosesnya. Tapi kan lu berarti nggak profesional dong. Iya kan ada tanggung jawab. Masa tiba-tiba ada tanggung jawab dong sama pekerjaan. Ah gua mau nggak suka sama apa-apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba dia malah nggak suka sama gue. Kan gua lagi menceritakan hal tergila apa tentang pasangan anda. Gitu loh. Sebegitu manutnya. Segitu. Gua kan bukan masalah manutnya ya. Gua intinya gini. Karena biar bagaimanapun ridonya kita ada di suami. Gitu. Kalau kita ngelakuin ini tanpa ridonya di suami, kita nggak boleh kan. Dosa. Lanjut. Lanjut. Lu apa? Lu apa? Lu apa? Gua tanya. Lu apa enggak? Lu yang tamunya. Apa hal tergila apa? Hal tergila yang gua lakuin ke pasangan gua adalah. Memberikan anak begitu banyak. Lu susah loh. Lu susah loh. Enggak. Enggak. Enggak semua perempuan mau siap mengandung berkali-kali. Berkali-kali. Menyusui berkali-kali. Membesarkan itu repot. Sampai istri gua itu ahli IT sebetulnya. Banyak kesempatan untuk berkarir dan lain-lain. Dia memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga untuk mendampingi suami dan mengurus anak itu tergila. Itu mah yang dia. Bukan lu dong. Lu apa aja yang gilanya? Yang pengorbanannya banyak binti lu. Lu apa? Gua bisa mengamili. Gua berkali-kali itu pengorbanannya susah loh. Eh lu susah. Oh iya. Hahaha. Buat dia agak susah. Oke next ya. Karena dia pertagaan. Iya bener. Apa yang membuat kalian yakin kalau pasangan kalian pilihan yang tepat untuk dijadikan pendamping hidup? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah. Segala sesuatu yang tersirat dan tersurat ini karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke itu dasarnya semua tahu. Tapi pernah gak ada kejadian lu yang makin yakin sama istri lu? Momen kejadian apa? Banyak hal. Selalu aja. Saat aku melakukan kesalahan dia menerima. Sering? Enggak. Maksudnya kan enggak belum tentu kalau wanita-wanita lain menerima. Kalau dia menerima ya itu berarti memang sudah. Contoh, contoh. Enggak usah di jelasin lah. Tapi sabar banget. Gigi itu wanita paling sabar. Sebenernya gue gak salah sih. Sebenernya gue gak pernah melakukan kesalahan. Sejujurnya. Iya maksudnya paling sabar itu walaupun orang ngomong apa-apa tentang lu. Dia mah percaya sama suaminya. Hebat. Next ya. Ini apa tadi pertanyaannya? Kalian? Apa? Apa yang membuat kalian yakin kalau pasangan kalian pilihan yang cepat untuk dijadikan pendamping hidup? Ibarat gue hidung itu botol, gue tutup lu. Tapi botolnya kemana-mana katanya? Nah itu dilempar-lempar. Kadang-kadang buat prek, prek, prek gitu. Kenapa? Karena gue nyari seseorang suami itu dari cara ngimamin ke istrinya seperti apa. Makanya gue nyari hidung itu cocok pas gue. Makanya hidung kenapa milih gue? Karena dia tau gue ini rajin nyari duit. Terus hidungnya? Makanya dia aman-aman aja sampai sekarang. Gitu. Tapi lu ikhlas? Ikhlas dari hidung. Oke. Sekarang lu gimana? Yang membuat kalian yakin? Ya yakin lah. Kalau gak yakin mah gak mungkin dinikahin. Tapi yakin. Yakin? Yakin ada. Jadi dulu sebelum menikah tuh gue coba tuh ajak dia ke supermarket. Eh kan gue udah tinggal sendiri di rumah. Eh tolong dong cari bahan makanan buat aku seminggu ke depan. Terus itu pilih-pilih gitu. Jadi cermat itu penting. Jadi walaupun ada bukan berarti harus diambur-amburkan. Adaan tetap cermat itu pernah kehidup yang bagus. Menarik-menarik kita turun aja ke Pulau yuk. Pulau Bidadari. Kita pulau Bidadari. Ini gini loncat ke Bidadari nih. Nggak usah loncat itu aja yuk ya. Iya kan kita ke Pulau Bidadari. Pasti kan kalau loncat kita jadi Bidadari kan. Terus Radian yang mau. Haa enak nih. Kita udah sewa satu pulau untuk kita doang. Ini special Valentine. Palentine. Ini yang datang ke Pulau ini. Ini orang-orang bukan sembarangan. Yang datang kesini yang memang mau merayakan Palentine kayak kita. Nah kita tutup buat kita doang sekarang. Sekalian juga buat honeymoon nih. Enak banget. Buat acara-acara prewet nih enak banget. Jadi kalau kita ngeliat disini ada orang yang datang. Berarti. Either dia mau berduaan sama pasangannya. Atau dia mau. Apaan sih lu? Lu kagak kenal deh. Apaan? Kalau dari topinya sih topinya si Idung. Oh nggak mungkin. Tadi Idung mau antara anak gue. Idung siapa sih? Idung laki gue. Mana? Coba dah parahin dah. Anak. Eh sama cewek. Ini bawa bunga. Ih. Gue bicara-bisanya dia bawa bunga. Tapi ada tau artis yang prewet disini tuh ada. Siapa? Siapa? Jangan nyantul lagi prewet lagi. Teman ada artis yang prewet disini. Siapa? Ada artis yang prewet disini. Gak, 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 gak. Gue punggit laki gue. Pok, pok sabar, pok. Pok, pok. Sabar, pok. Pok, pok. Pok, pok. Pok, pok, pok. Bisa-bisanya lu mau ngantar anak lu di rumah. Hawa. 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 Terima kasih.